Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi teman-teman kita di channel masaknya S.S.Cooking Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya Amin, Ya Rabbul Alamin Oke teman-teman, kali ini kita mau masak-masak lagi Kali ini kita mau masak kue talam ketan teman-teman Wow, talam ketan Kue talam ketan pakai gula merah Wow, pasti nanti mantap untuk cimilanda teman-teman Dengan sama air panas, sama teh, sama kopi juga Iya Mantap Kita sudah siapkan bahan-bahannya Bagi bunda-bunda yang suka masak-masak dan mas-mask ganteng Ini bahan-bahannya ada kulut, beras kulut Ketan Beras kulut ketan, ini sudah kita cuci, sudah beres ini beras kulutnya Oke Ini ada gula aren Ada satu butir terut ayam Ada gula pasir Ini tepung beras Ada juga tepung terigu Ada santan untuk penanak kulutnya Ini juga ada garam Sekarang kita tanah kulutnya dulu Oke Kita tanah dalam minjuk teman-teman Supaya gampang, mudah, dan praktis Ini termasukkan kulutnya ke dalam Canak santan Hei hei hei, apa kerjakan itu? Umah Umah, umah saja Ini santannya kita kasih sedikit saja Karena tepung kulut ini kan mudah matang Jadi tidak Lembek nanti Sekarang kita masukkan dulu ke dalam minjuk kominya Oke Kita masukkan daun pandan Kita kasih dua lembar Kita masukkan ke dalam Beras Apanya, kulutnya Sekarang kita tanah sampai matang Iya Kita tunggu dulu matang Oke Sambil nunggu ketannya matang teman-teman Ini kita masak dulu Santan sama gula arennya Ini santannya tadi 250 ml Ini teman-teman 250 ml 250 ml Kita masukkan Gula arennya Kita pulang-pulang itu teman-teman Ini gula arennya kita masukkan Masukkan ke dalam Ini gula arennya 200 gram Masukkan Gitu Kita kasih gula Supaya tambah Gulanya berapa? Gulanya 3 sendok teman-teman Oke, 3 sendok makan Ya, diaduk-aduk Ini kita masak dulu ya teman-teman Gula aren sama santannya Ini kita kasih juga daun pandang Supaya harum Oke Kasih satu lembar Ini kita masak sampai larut gula arennya Oke Ini teman-teman sudah larut Gula arennya sudah larut Sekarang kita matikan kompornya Kita angkat Oke Kita mulai arennya teman-teman Masukkan panas Kita saring dulu Aduh Oke Nanti mau nyantap kue talam teman-teman Kue talam Ketan gula merah Ini kita saring Sekarang kita tambahkan garam Garam Kita tambahkan garam Terus ini Satu biji telur ayam Masukkan ke dalam Tepung terigu Tepung terigak Masukkan Sikit-sikit Terus kita aduk Masukkan lagi Masukkan semua Tepung terigak Ini aduk rata Ini tepung keras Tepung terigak Tepung terigak Tepung terigak Tinggal kita aduk-aduk Sampai merata Sampai tercampur Sama gula arennya Benar-benar tercampur Oke Tepung terigak Lembut Legit teman-teman Legit Luluk Oke Ini tepung Sama gula arennya Sudah tercampur rata Sekarang kita saring lagi Oke Kita saring lagi Saring lagi Teman-teman Kan ada ampas-ampas Tepungnya lagi Sikit-sikit lagi Iya-iya Supaya nanti enak Supaya halus Halus Lembut Legit Kenyal Kenyal enggak Kenyal juga Iya Kenyal Diteri masak lagi Ini enggak Ini nanti kita Kita tuangkan Kedalam Tepung ketannya Kedalam Tepung pulutnya Oke-oke Tepung matang dulu Pulutnya Kita lihat ketannya Pulutnya Bagus sekali teman-teman Sudah matang Sudah matang Pulut ketannya Tinggal kita angkat lagi Oke Ini dia pulutnya teman-teman Bagus teman-teman Masaknya Ini Kita masukkan ke dalam Cetakannya Oke Pulutnya Ini kita padatkan Kita tekan-tekan Supaya bagus Hasilnya Ambil sendoknya Supaya pas dipotong Nanti Enggak Hancur Enggak hancur Jadi dipadat pulutnya Dipadat Ini bagusnya Pakai tangan lagi Ini teman-teman Supaya Betul-betul padat Ini Sudah Kita tekan-tekan Sampai padat Sampai padat Pulutnya Di bawah Dan atasannya Kita isi Sama adonan kita Yang tadi Iya Oke Bagus Kita pulutnya Sekarang kita Panaskan dulu Airnya Supaya kita Kukus Pulut Sama adonan kita Yang tadi Oke Airnya sudah panas Untuk Mendidih Kita kukus Kita cekan haringannya Ini Pulutnya Oke Terus ini Kita masukkan Untuk atasannya Oke Mantap Teman-teman Isi penuh ya Sekarang Kita tutup Ini kita kasih Pakai kain Supaya Enggak Menetes airnya Kedalam Oke Kita tutup rapi Mantap 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 Sudah matang Teman-teman Sekarang kita Akan angkat Dan kita dinginkan Baru kita Santap Wow Ini dia Ini dia Sudah dingin Sudah dingin Kita akan Lepaskan dia Dari tempatnya Baru kita Santap Wow Ini dia Teman Sudah kita Keluarkan Wow Dari atas Dari samping Dari samping Wow Sekarang mau kita Potong-potong lagi Supaya kita Santap Kita potong dulu Baru kita Santap Wow Sekarang kita Potong Teman Wow Mantap Sekarang Teman-teman Wow Tidak Teman Supaya kita Santap Lagi Kue talamnya Wow Mantap Nek Kue talam 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 Gula merah Wow Lama Wow Coba Sikit Kita Santap Lagi Oke Kita Siap Akan Santap Ini Oke Teman Sekarang Kita Makan Dulu Pule Lapis Kitanya Wow Legit Sekali Teman-teman Wow Bismillahirrahmanirrahim Tidak Pulung 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 Mantap Rasa Gula aren Harum Mantap Mantap Pulungnya pun Kenyal Mantap Jangan Makan 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 Mantap Wow mantap sekali ya terima kasih semoga teman-teman suka dengan resep dan video dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap